7 hari dah diomong aming di laut Dampar di peringan bukit Genajahnya gak ketemu Terus ditahan, diambil sikupnya sama yang bertiga itu Kebunan luar biasa di 18 tahun gak ketemu Mau nyekek adiknya sendiri Alhamdulillah teman-teman Ketemu lagi di Diki Chandra Channel Hari ini Jadi saya lagi di Dinasibut Punya teman saya, Rukman Saya bingung kenapa gak Rukman Siput Ternyata nama istrinya Nina Kalau nama istrinya Dodo, pasti Dodo Siput Dan kebetulan juga Karena saya datang ke sini sama Om Teddy Om Teddy ketemu sama Om Rijal Ternyata Om Teddy, Om Rijal Sudah berpisah 18 tahun Benar ya Jadi beliau sama-sama tentara Ini sekarang tugasnya di Garut Ada aslinya di mana? Di Pamumpul Ada tugasnya di Papua Di Papua Tapi lagi cuti di sini Alhamdulillah Nah, saya pengen nanya-nanya sama beliau Karena dua-duanya dulu pernah tugas sama-sama di Aceh Betul ya? Pada saat Teddy Tsunami Yang akan tahu waktu itu gimana, Kak? Lumayan ketar-ketir Ketar-ketir Dan waktu itu yang Kak tadi memang Bilang udah Bilang ada yang bilang udah gak ada Tsunami Ternyata katanya saya denger 7 hari Dia diomong Amin di laut Katanya Terus kondisinya sekarang Jadi kayak stress begitu Terus saya denger Cuma denger begitu aja dari teman itu Gak sempat ketemu? Gak sempat Gak sempat ketemu, Cuma denger berita dari teman Katanya Teddy Kena tsunami Ketemu-ketemu udah 7 hari Katanya Katanya kondisinya masih labil Begitu ya Waktu itu kondisinya masih labil? Di Papua Ya di Aceh juga Waktu tsunami sama-sama di Aceh Tapi gak kena? Gak, gak kena Aceh Timur gitu Kalau Teddy kan orang-orang Kita kena di Aceh Kalau kita penuh kelasan Katanya denger pas pulang Katanya kita punya teman Kena tsunami gitu Sekilasnya Sekilas artinya Gimana tempatnya? Sekarang Ternyata ada ya Ternyata ketemu Baru ada ngobrolin sama sekarang Ini perkembangan luar biasa nih 18 tahun lah Ternyata ketemu Waduh Gimana nih ya tadi? Ya saya pribadi seneng sekali ya Seneng pokoknya Karena Kawan-kawan saya dulu waktu Masa-masa pendidikan dulu kan Pengalengah Benda penugasan Kalau saya dulu langsung ke Aceh Kalau Di BUNE Tepat di Kodam 3 Dulu tugas ke Aceh Jadi BKO dulu BKO istilahnya Tapi sempet ketemu gak sih di Aceh? Gak sempet Gak sempet? Gak sempet Kok gitu? Gak sempet Kok bisa gak sempet Gak sempet Karena Ya ini mungkin di Aceh Timur Ya di Aceh besar Jadi jaraknya mungkin 9 sampai 10 jam Kedempat saya Oh gitu Ya sempet Jauh juga ya Ini barusan tadi kan Yuk kita makan di Luqman Siput Saya lihat-lihat Pas turun dari mobil Lagi duduk Bapak kaget gitu Iya Bapaknya saya Jampurin kesana Jampurin Asli sana ini gak dicumi-cumi Baru saya tadi bicara sama saudara kan Kan di Kebetulan kan di kampung kami juga Ada yang kena tsunami Hilang sampai sekarang Belum ketemu Genajahnya gak ketemu Saya bilang Saya juga punya Leating Waktu itu kena tsunami Ya kondisinya begitu Belum pernah ketemu Baru diobrolin Ternyata Alhamdulillah Subhanallah Sekarang ketemu Sekarang Bapaknya cerita gak Sebetulnya Waktu tsunami itu gimana Jadi waktu itu Gak sadar Ternyata Paktes tsunami itu memang Pertama kejadiannya itu Pas berlombang homing Hanyut di dalam oir Belombang itu Bersadar Setelah Kena benturan kepala 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 Ingat-ingat Tiba-tiba ada di rumah Di rumah Pak Muhammad Padahal diselamatkan Di rumahnya Pak Muhammad Dirawat Semento Itu baru saya ingat Nah udah disitu Ternyata Gak ingat lagi saya Gak ingat sama sekali Gak ingat Nah Pak Muhammad Karena Takut dia ini itu Diantarkanlah saya ke pos Waktu itu ke pos Diantarkan ke pos Dari pos diantar lagi Ke rumah sakit S.K.B. dan Nanceng S.K.B. dan Nanceng Gak sanggup Menangani Dengan keterbatasan alat Saya dibawa ke Rumah Sakit Turki Hijau Di Medan Dengan Bapak Bapak Dari situlah Pak Ahmad Cerita Saya mulai dari Saya terdampar Di Perengan Bukit Bawa saya ke rumahnya Saya rawat Di rumah beliau Dirawat di rumah beliau Pas di rumah sakit itu Nah disitulah Baru gak ingat total Sampai saya Ya kurang lebih Sampai 7 bulan Di rumah sakit Setelah di rumah sakit Malah gak ingat total 6 bulan Bahkan gak ingat Gak ingat sama sekali Pada saat itu Yang diingat Kata perawat-perawat Perawat itu bilang Saya diikat Karena sering teriak-triak Saya di Gak boleh kemana-mana Makan disuapin Jangankan lihat air Katanya impusannya Langsung dicamput Jadi selama Selama tidak sadarkan Dari 6 bulan Itu bukan Diam begini Tapi melakukan Aktivitas Makan Gak ingat Jawaban impus Nong Segala macam Beromongkan 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 Melepuk kaca Melempar kaca Bahkan ada yang Lebih parah lagi Sampai mau Mau Apa istilahnya Kayak Mau nyekek Mau nyekek Adiknya sendiri Anda tahu siapa adiknya Ini Ternyata dia gak tahu Kalau adiknya Akan jadi Hoker Jadi Sampai begitu Itu gimana Emang gak sadar Gak sadar Karena Kalau saya marah Jangankan dia Ibu saya Saya lempar Di rumah Waktu masa pengobatan Jadi kalau Nengok dia ini Sesuai ada yang Kamu cekek aja Sempat Sempat Mau dicekek Cuman ada Kakak ipar Abang ipar saya Langsung Megang saya Langsung Rangkul saya Jadi Paman Oh iya Tiga orang Langkat Langkat Saya gak ingat SMP Saya masih SMP dulu Ini SMP Terus perasaannya Tapi tetap inget SMP nya masih Coba ini Masih inget SMP gimana Perasaannya Perasaan saya Biasa aja Lepas itu Pasrawen Terus Ngaduk Saya mau semen Singkuk Semen Pak Cul Singkuk Bawa singkuk Bawa singkuk Udah mau disingkuk Terus ditahan Diambil Singkuknya Sama yang bertiga itu Diambil singkuknya Terus berlengkap lagi Mau ini lagi saya Mau nyerang Tapi kenapa Gedean ya Hah Itu yang Kesaingan kaset Tapi 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 Tidak sadar Tidak sadar Sadar-sadar Udah Adalah ibu saya Dulu kan Ibu saya Maha mungkin kan Karakter anaknya Saya dirangkul Sama dia Saya didoain Lalu Saya tenang Disitu Saya tenang Beda Saya sih Tau banget Kalau adanya Yang cerita Mungkin orang Gak percaya Kalau saya Saya cerita Masa gak percaya Orang itu Baik Merah senyum Meramah Dia sama Ya ini gak mungkin Ada sampai nyekek Itu Kadang-kadang Mau pipi saya Dia gak pernah nyekek Sini Lepas tangan Kalau akan sendiri Kena karakter yang tadi Gimana Galak Apa gimana Alhamdulillah Selama waktu di pendidikan Kan ketemu di pendidikan Alhamdulillah Baik orangnya diem Gak pernah neko-neko Habis dari pendidikan Kita bisa Saya dapat di perang tiga Dia dapat di Aceh Itu yang saya tahu Cuma dapat berita Dia kena tsunami Terus Gerang Denger stres Begitu Sampai disitu Putus Alhamdulillah Sekarang dipertemukan Kotak Udah gak pernah Kotak lagi Karena beliau itu Tinggal di rumahnya Ibunya Makili Betul ya Berapa tahun dulu Maksudnya Tiba-tiba Jatuh dari truk Saya lagi main Di truk Maksudnya 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 Maksudnya